Yo, kembali lagi bersama saya Baybil Abro Di video kali ini kan, seperti yang ada di thumbnail Aku pengen berbagi Apa ya, berbagi pengalaman Berbagi pengalaman Dari awal aku bikin video Pertama kali bikin video sampai sekarang Nah, jadi Dari awal aku bikin video sampai sekarang Itu aku gak pernah Yang namanya pake kamera apa Mirrorless ataupun DSLR Nah, jadi Pertama kali dulu aku bikin video itu Pake handphone ini Handphone yang sudah Hancur, keping-keping Ke lindus mobil Jadi aku dulu itu pertama kali Yang nge-vlognya cuman kayak gini Kayak gini sama pake tongsis ini Udah cuman gini doang Cuman model kayak gini Nah, terus Alhamdulillah kan ada rezeki Nah, aku akhirnya Putusin beli Yang namanya gimbal Gimbal ataupun stabilizer Nah Stabilizer-nya ini aku pake yang DGA Osmo Osmo Mobile Nah Kenapa aku beli itu? Karena itu Komponennya itu Lengkap gitu loh Disini lengkap di Jepang Nah, kalau merk yang lain aku gak tau ya Dan ini aku gak dibayar Ataupun disponsori Ya gak mungkin lah Itu perkecil kok disponsori Lucu sampe yang ini Nah Oke Kita bahas satu persatu ya Ini aku turunin dulu Nah Yang mau aku bahas yang pertama itu adalah Tentang ini Gimbalnya ini Jadi Waktu pertama kali beli ini Pertama kali beli ini Kita cuman dapet Tas Tasnya ini Nah Sama Gimbalnya ini Nah Gimbalnya itu Ya cuman ini Cuman ini doang Cuman ini doang Nah Kalau pengen beli ini Nah Sama ini Itu tuh Dijual terpisah Dijual terpisah Nah makanya itu aku Suka belinya Dijia semua itu Ya itu alasannya Karena ini ada Sama ini ada Nah ini buat Sama ini Buat stun gitu loh Biar bisa berdiri Nah terus yang kedua ini Nah ini fungsinya itu buat apa Ini adalah buat Apa Benketo Ini buat Mikrofonnya itu loh bro Mikrofon eksternalnya itu Nah ini kayak gini teman-teman Yosho Kayak gini Nah nanti mikrofonnya itu Di Masukin kesini Nah Terus Turunin dulu ya Biar gak Ganggu Nah Ini Mikrofonnya ini Aku pakenya ini Video Mana ini Video Video mic go Nah kenapa aku milih ini Karena kan Kalau yang ini kan Shotgun teman-teman Shotgun itu Jadi kita ngomong gini Ya suara kita yang masuk Jadi samping-sampingnya ini kan Ketutup semua Nah Terus Buat teman-teman yang pemula ya Pastinya Yang pengen Maka handphone Kayak aku kayak gini Tak kasih tau ini Keliatan gak Bukan kabel Colokannya ini Ini namanya TRS Aduh Kok gak fokus Nah TRS itu Ini loh Ini kan ada garis-garisnya Dua Nah ini namanya TRS bro Colokannya ini TRS Ini kan ada garis hitamnya Ini kan Nah Kita butuh Yang namanya Ini Ini namanya apa ya Splitter apa Splitter itu loh Ini namanya Aku tulis lah Nah Kita butuh Yang namanya ini Splitter ini Nah kita beli Splitter ini kan Yang TRRS TRRS Yang ini tadi TRS Nah TRS itu Ini Apa Garisnya itu Cuman ada dua Satu dua Nah Kalau TRRS TRRS itu ada tiga Itu dua tiga Masalahnya kenapa Mayoritas handphone Mayoritas handphone itu Colokannya itu TRRS Jadi yang Ada garisnya Tiga gini loh TRRS Gitu Nah Kalau yang kayak gini Biasanya ya Buat kamera-kamera gitu Nah makanya Kita butuh Yang namanya ini Splitter ini Nah Di splitter ini kan Juga ada Ini Buat Microphone Ini buat Apa Headset itu loh Buat Colokan headset Nah Sekarang kita pasang Nah Pasangnya ya Mudah sih Nah Kalau ini Microphone-nya ini Tinggal kalian Mau ngambilnya video itu Dari depan apa Dari belakang Kalau dari belakang Ya gini Kalau depan ya gini Aku praktekin dulu ya Ini kan Ininya itu gak Nggak nyampe gitu loh Kabelnya ini gak Nggak nyampe gitu loh Ketarik kan Kelihatan kan Nah jadinya ya Ininya gak aku pasang dulu ya Jadi kayak gini Nah ini tuh Tergantung Colokannya itu ada Dimana Handphone kalian Kalau biasanya itu Ada yang disini Ada yang dibawah sini Nah Kalau handphone aku yang ini Yang aku pakai Buat record ini Itu tuh Colokannya ada dibawah Jadinya enak gitu loh Colokannya di bawah Gini Karena ini ada di Atas sini Jadi ya Karena ini gak nyampe Ya gak Aku colokin ya Pokoknya intinya kayak gini Nah ini nanti Nyolok kayak gini kan Aku Umpamain aja ya Ini colokin Nah Terus Kita tinggal nyalain BGE nya Kita nyalain Mana ini Nah kayak gini temen temen Nah Terus Kita kan tinggal Play Tinggal play Kita tinggal ngevlog kayak gini Nah Pia 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 Kayak gitu Nah Aku kasih tau lagi Yang DGE yang ini ya DGE kan udah keluar Baru lagi Nah Disini kan ada pencetannya ini Ada pencetannya kan temen temen Nah Pencetannya ini fungsinya buat apa Nah Kita kasih tau ya Ini Handphone nya ini Kalau di Aku goyangin gini ya Nah Handphone nya ini kan Ikut goyang Ikut goyang kan Aku kanan kiri ini Itu ikut goyang Nah tapi Kalau ini aku pencet Ininya Ini aku pencet gini ya Pencet gini Terus aku goyang goyangin gini Tuh Info nya Tetep diem temen temen Tetep stabil gitu loh Nah jadi Buat temen temen yang suka Buat video Cinematic Cinematic gitu kan Nah ini cocok banget gitu loh Cocok banget buat temen temen yang Suka bikin video Cinematic Nah Ini Si 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 Penampakannya Kayak gini temen temen Tuh Ya kalian bisa Lihat sendiri Terus kan Disini kan juga ada analog nya Ini Ini buat geser geserin handphone nya Temen temen Nah Tombol 2 ini Fungsinya buat apa Nah sebetulnya Sebetulnya tuh Ada Aplikasinya ini Jadi bisa dikonekin Pake aplikasi Nah cuman Aku gak pernah Make Nah ini tuh buat Ngambil video Yang ini buat Ngambil foto Tapi aku gak pernah Make Apa Aplikasinya Ya karena Ribet Yang gak ribet sih Sebetulnya Tapi gak suka aja gitu loh Enakan Manual Nah Terus Tak kasih yuk Apa Contoh Perbandingannya Pake mikrofon Dan gak pake mikrofon Oke Nah ya temen temen Jadi ini hari kedua kan Aku tuh main lagi gitu loh Nah ini aku Pake tongsis Biar agak bisa panjang gitu loh Nah ini aku mau nyoba dulu ya Bisa gak ya Bawa tongsis Gini loh Oke Langsung aja ya Kita Berangkat Nah Sekarang aku udah sampe Di pantainya bro Ya aku gak tau ya Ini kedengeran apa enggak Masalahnya anginnya Gede banget Nah Pantainya itu ada di belakang Gitu Sana Sana Itu kan Yang di belakang tuh Keliatan kan Nah Kalian udah bisa bandingin sendiri kan Pake mikrofon itu Suaranya kayak apa Gak pake mikrofon itu Suaranya kayak apa Nah Ya mungkin videonya Cukup sampe disini Terima kasih yang sudah Menonton video ini Sampai habis Jangan lupa like Share Comment And subscribe Like share And subscribe Wasseroon adik udah sini Ja